Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi teman-teman di channel youtube saya Di video kali ini kita akan coba membahas dan belajar bersama-sama tentang Manajemen pemberian pakan bebek pedaging yang efektif teman-teman Pakan merupakan bahan pakan yang diberikan ke ternak Dan bermanfaat bagi ternak tanpa menimbulkan dampak negatif Keperforma ataupun kesehatan ternak teman-teman Kita tahu bahwa hampir 70-80% biaya kita belanjakan atau keluarkan untuk pembelian pakan Sehingga kita sebagai peternak apabila ingin mendapatkan keuntungan yang maksimal Pemberian pakan harus efektif teman-teman Nah sekarang pertanyaannya Bagaimana cara agar kita sebagai peternak efektif dalam pemberian pakan Yang pertama Kita dapat melakukan efektif dalam pemilihan bahan baku Yang murah tetapi berkualitas teman-teman Contohnya Dalam pemilihan bahan baku sumber energi Kita dapat memilih bekatul Kebi Tepung ketaki Tepung roti Tepung tapioca Tepung gaplek Ataupun limbah-limbah pertanian yang lainnya Tentunya harganya lebih murah Dan yang paling terpenting adalah Stoknya selalu ada teman-teman Contoh lagi Pemilihan bahan baku pakan sumber protein Yang pertama Ada bungkil kedelai Bungkil kelapa sawit Tepung daging Tepung tulang Tepung darah Ataupun bahan yang sudah jadi adalah konsentrat Kemudian yang kedua adalah efektif dalam cara pemberian Kita tahu bahwa metode pemberian pakan di dalam pakan bebek pedaging itu ada dua teman-teman Yang pertama ada metode basah Dan yang kedua adalah metode kering Di video-video saya sebelumnya Saya sudah memberikan video Lebih bagus mana pemberian pakan unggas Ternak bebek pedaging Pakan kering ataupun pakan basah Kita akan membahas lagi disini yaitu Apabila kita memberikan metode pakan basah Yang pertama adalah Pakan bebek biasanya akan lebih mudah untuk makan Teman-teman Tetapi dalam pemberian pakan metode basah Apabila terlalu lama pakan dibiarkan dan tidak cepat habis Maka pakan akan basi teman-teman Dan bahayanya akan berjamur Tentunya apabila dikonsumsi oleh ternak bebek kita Maka bebek akan lebih mudah terserang penyakit Dikarenakan bebek tidak jahan terhadap jamur teman-teman Nah sedangkan apabila kita memberikan pakan dengan metode kering Ini biasanya bentuknya pakan adalah pelet ataupun kerambel teman-teman Bentuk pakan seperti ini terdapat di pakan pabrikan atau pakan jadi teman-teman Sehingga apabila kita menggunakan pakan campuran dengan metode kering Bagusnya adalah kita membentuk pakan berbentuk pelet ataupun kerambel Agar nanti bebek mudah untuk memakannya Kalau kita menggunakan pakan campuran dengan metode kering Tetapi bahan baku pakan yang kita buat berasal dari tepung-tepungan Tentunya bebek akan susah untuk memakannya teman-teman Sehingga perlu dikasih air agar ternak bebek mudah untuk mengkonsumsinya Lalu keefektivitas yang berikutnya adalah metode pemberian Metode pemberian biasanya terdapat ataupun dibagi menjadi dua Yang pertama ada adlibitum atau sepuasnya dan yang kedua adalah dijatah Adlibitum atau sepuasnya yaitu pakan diberikan selama 24 jam Tanpa ada jeda ataupun tempat makan kosong teman-teman Sehingga tempat makan tersebut harus selalu ada isinya Kalaupun dijatah Biasanya akan dibagi menjadi 4 jam teman-teman Atau 3-4 kali pemberian Yang pertama ada pagi, siang, sore, ataupun malam Nah rawannya teman-teman Kalau ternak bebek pedaging diberikan pakan secara dijatah Ditakutkan nanti akan konsumsi harian mereka tidak tercapai Dan bobot harian mereka juga tidak tercapai teman-teman Sehingga meskipun pemberian pakan adlibitum Dengan metode pemberian basah Jangan terlalu banyak teman-teman Sedikit-sedikit tetapi sering untuk memberikannya Oke mungkin itu saja teman-teman Beberapa cara untuk efektif dalam pemberian pakan bebek pedaging Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar Apabila kalian menyukai video kali ini Silahkan like dan subscribe channel ini agar semakin berkembang